Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas satu topik dengan judul Beli 7 saham bagus modal 100 ribuan yang rutin dapat dividen meski hanya uang receh Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tangguh sendiri ya Nah berikut ini 5 kriteria pemilihan sahamnya Yang pertama bisa dibeli dengan uang 100 ribu saja alias harganya di bawah 1000 rupiah Yang kedua punya laba yang besar hingga Q3 tahun 2023 Yang ketiga membagi dividen di tahun 2023 Yang keempat kinerja keuangan relatif menarik Dan yang kelima PBV maksimal 1 kali atau di bawahnya Oke kita langsung masuk saja ke dalam nama sahamnya Saham yang akan kita bahas adalah BJTM di harga Rp 685 BNLI di harga Rp 935 POWR di harga Rp 700 LSIP di harga Rp 855 SIMP di harga Rp 360 KKGI di harga Rp 352 Dan ELSA di harga Rp 402 Kita akan membahas dari berbagai aspek Yang pertama adalah komposisi saham di masyarakat Teman-teman bisa lihat disini Dari 7 saham yang dibahas Semuanya mayoritas dimiliki oleh pemegang pengendalinya Dengan kata lain Saham yang ada di masyarakat di bawah 50% Terendah adalah BNLI Dan tertinggi adalah saham ELSA Berikutnya kita bahas dari aspek growth labanya Teman-teman bisa lihat disini bahwa dari 7 saham yang dibahas Ada 3 saham yang menghasilkan pertumbuhan laba Hingga Q3 tahun 2023 Yaitu BNLI, POWR, dan ELSA Nah, 3 saham ini mencetak pertumbuhan laba di atas 40% Kenaikan yang sangat spektakuler Sebaliknya, saham ELSIB dan SIMP Mencatat penurunan laba yang terbesar di tahun 2023 ini Jika dibandingkan dengan tahun 2022 Bahkan penurunannya di atas 41% Kemudian dari aspek net income-nya Teman-teman bisa lihat disini bahwa BNLI mencetak net income tertinggi dengan angka 2,1 triliun Diikuti POWR 1,1 triliun BJTM 1 triliun Dan kemudian 4 saham lainnya dengan angka sekitar 400an miliar rupiah Teman-teman bisa lihat disini bahwa Kinir janet income BNLI, BJTM, dan POWR bisa dikatakan cukup baik hingga Q3 tahun 2023 Kemudian dari aspek valuasi PER-nya Teman-teman bisa lihat disini bahwa BNLI memiliki PER tertinggi dengan angka 11,85 Sebaliknya KKGI memiliki PER terendah dengan angka 3,1 Kemudian dari aspek PBV POWR memiliki PBV tertinggi dengan angka 1 kali Dan SIMP memiliki PBV terendah dengan angka 0,3 kali Jika teman-teman lihat disini hanya POWR yang PBV-nya sudah 1 kali Selain itu 6 saham lainnya memiliki PBV di bawah 0,9 kali Dengan LSHIP dan SIMP PBV paling rendahnya Kemudian dari aspek profitabilitas Yang pertama adalah NPM Teman-teman bisa lihat disini Selain saham SIMP dan ELSA Semua saham yang lain memiliki NPM di atas 10% Dengan kata lain mereka mampu menghasilkan margin versi yang cukup baik di tahun 2023 ini Sebagai catatan SIMP dan ELSA hanya memiliki NPM di bawah 5% Yang berarti margin versinya cukup rendah Kemudian dari aspek ROE-nya KKGI mencetak ROE tertinggi dengan angka 25% Diikuti saham POWR Kemudian ada ELSA dan BJTM Untuk saham LSHIP dan SIMP memiliki ROE yang cukup rendah dengan angka sekitaran 5 hingga 3% saja Jika kita bandingkan dengan aspek NPM KKGI ini bisa dikatakan menarik karena memiliki NPM dan ROE yang cukup baik Selain itu ada juga saham BJTM, saham POWR, dan saham ELSA Tapi sebagai catatan untuk saham ELSA ini sendiri hanya menarik dari aspek ROE-nya Karena memiliki NPM yang rendah dengan angka 4,5% saja Kemudian dari aspek dividend yield Dari 7 saham yang dibahas ini, POWR memiliki dividend yield tertinggi Setidaknya saat harga video ini dibuat dengan persentase 10,1% Diikuti saham BJTM 7,9% Dan KKGI dengan angka 7,1% Nah menariknya dari 7 saham yang dibahas Ada 5 saham yang memiliki dividend yield di atas 6% Dan hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman Kemudian kita bahas dari aspek kinerja harga saham setahun BJTM mencetak menaikan tertinggi dengan angka 9,6% diikuti saham ELSA dan BNLE Sebaliknya, POWR, LSIP, SIMP, dan KKGI masih mencatat penurunan harga saham dalam waktu 1 tahun terakhir Bagaimana dari jangka waktu 5 tahun? BNLE mencetak kenaikan harga tertinggi dengan angka 40,7% Diikuti saham BJTM, ELSA, dan KKGI Untuk POWR, LSIP, dan SIMP masih mengalami penurunan harga saham sekitar 20-an persen Oke demikianlah pembahasan singkat pada video ini Selalu ingat bahwa semua saham disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi Nah di video berikutnya, kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya Dan kira-kira, menurut kamu dari 7 saham yang kita bahas tadi Saham mana yang paling menarik? Dan saham mana yang sebaiknya kita hindari? Otomatis dengan modal yang hanya 100 ribu rupiah saja Kamu jadi memiliki pilihan saham yang terbatas Tapi bukan berarti, jika pilihan saham terbatas Kamu tidak bisa maksimal mencetak keuntungan Kamu juga masih memiliki potensi yang sama dengan mereka yang memiliki dana lebih banyak Untuk itu, kamu juga harus melakukan analisa mendalam sebelum mengambil keputusan Ingat, jika kamu tidak bisa menghasilkan keuntungan dengan uang yang kecil Secara tidak langsung, kamu juga tidak bisa menghasilkan keuntungan saat uang kamu banyak Jadi belajar dulu saat uang kamu masih kecil Agar uang SPP-nya tidak terlalu banyak Sebagai informasi, channel Youtube Baca Saham sekarang ada 2 Yang pertama, Baca Saham dan Baca Saham dari Nol Berikut ini beberapa list e-book Baca Saham Yang pertama, Stock for Living Kedua, Strategi Nambung Saham Ketiga, Desktop Market Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada Sekian video ini, semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!